Hai guys, sekarang aku lagi ada di mana? Keliatan gak? Belum? Oh yaudah baik, let's go ikut Hari ini, eh gak hari ini sih, minggu ini lagi dapet libur, jadi aku dan anakku pergi ke Bali untuk apa ya, meluapkan kepenatan setelah berbulan-bulan kita tidak liburan nah Bali itu adalah tempat yang tepat untuk ajak Alea, nah kali ini aku gak tidur di hotel, aku tidur di vila, vilanya super nyaman banget, ayo ikutin thank you, thank you oke guys, ini karena Alea lagi tidur, tadinya kita mau pergi, tapi kasian kalau misalnya bangunin dia kebetulan aku dapet vila yang tempatnya tuh bagus banget, nyaman, bisa duduk dimana aja, bener-bener bisa refreshing juga jadi kayaknya aku mau pesen makan aja di sini, nah sepertinya pilihan tepat adalah aku mau grab food aja dan kemarin itu aku sempet tanya ke temen-temen di instagram, makanan apa yang harus banget dicoba, khususnya di daerah cangur jadi ini dia pilihannya, pertama-tama kita buka aplikasi grab, kita pilih food ayam bakar ramen oke pilih ayolah ada yang bangun pas aku lagi pesen makanan jadi kamu temenin aku yah yah aku lapar tau kamu kan udah makan aku belum jadi kayaknya aku mau pesen 5 makanan enak yang ada di Bali tadi baru satu aku pesen selanjutnya aku mau pesen selamat siang makasih yah siang makasih yah mari Oke semua makanannya akhirnya Sampai juga lima-limanya Udah termasuk makanan berat Terus ada minuman juga Dan ada dessert juga Dessert versi aku ya Yang pertama ini aku mau makan Namanya unik banget Besiat Base Calas Dari Dian Cafe Di daerah Canggu Nah Isinya Jujur aku belum pernah makan Yang kayak begini sih Namanya juga unik banget Jadi kita akan coba Kira-kira rasanya kayak gimana Kita Oh iya anyway Di Bali itu Ternyata sudah menerapkan Untuk mengurangi Sampah plastik Menurut aku itu keren banget sih Karena sampah Indonesia udah makin banyak gak sih Itu kan susah banget untuk Dihilangkan, dimusnahkan Jadi aku selalu stand by Nih reusable Jadi bisa dibawa kemana-mana Bisa dicuci terus Terus kita pakai Terus kayak bener-bener compact banget Masukin tas Habis itu dipakai Dicuci Pakai lagi Jadi kita bisa membantu Untuk campaign Mengurangi sampah plastik Jadi penting banget Isinya udah lengkap banget Ini ada sendok Garpu Ada sedotan buat boba juga Sedotan kecil Lalu ada Chapsticknya Nah ini yang paling penting Ini ada sikat untuk Cuci-cuci semua Barang-barang ini Oke Laper ah Makan aja yuk Ini masih anget banget cuy Jujur ini udah Kayak late lunch banget Karena aku pengen Semuanya Makanan Sampai Jadi aku langsung makan Yum Ayamnya cuy Gede banget Udah Selamat makan Sama Pertama kali makan Aku selalu suka Sama makanan-makanan Yang bumbunya tuh Kuat banget Yang kayak langsung Berasa banget Di mulut Dan Si daging ayamnya Super empuk Parah Si bubunnya tuh Kayak lembut banget gitu loh Kayaknya dia semua Rempas-rempas Sudah tercampur Dengan mungkin Susu atau apa gitu Jadi lembut banget Menurut aku dengan Harga Rp42.000 Dan isinya sebanyak ini Menurut aku Ortit banget ya Harganya murah Tapi bikin kenyang gitu Hmm Enak banget Oke selanjutnya Ini ada Tortilla wrap Isinya banyak juga Ini aku Ambil yang Setengah dulu ya Masih hangat banget Cuy Kita buka aja deh Seperti ini Oke Ini isinya Ada scramble eggs Terus disini Di sebelah Atasnya itu Kayak ada mushroomnya juga Kita langsung coba aja ya Dia tuh kayak Udah dibikin scramble Dan dicampur Sama mushroomnya Habis itu dikasih bungu Jadi walaupun isinya Hanya mushroom Terus ada telur Dan kejunya Tapi rasanya kaya banget Jangan lupa pakai cabai Aku suka banget Sama Makanan yang pedas Anyway ini saladnya Ada olivenya Bagus banget Buat kesehatan Cuy Ini aku beli Ayam geprek ramen 2 Ini salah satu Yang favorit banget Di daerah canggung Lihat dong Cabainya Cuy Gede-gede Gak kuat deh Pedasnya nih Ini pertama kali Aku sendokin Si ayam ini Dia langsung kayak lepas Gitu loh Berarti daging ayamnya Seempuk gitu Cobain ya Ini aku yakin Bang Dika pasti suka nih Ayam-ayam begini Oh iya buat Yang nanya Bang Dika kemana Bang Dika lagi Bekerja Nanti dia akan nyusul Kita berdua Yaudah Mantap Anyway aku mau share sama temen-temen semua nih Buat kalian yang pengen mengurangi sampah plastik Di GrabFood ini ada fitur baru Untuk memesan makanan tanpa minta alat makan Nah caranya kalian pesan aja makanannya Lalu disini ada fitur plastik cutlery Kalau kalian pilih dan warnanya hijau Berarti kalian pengen pakai alat makan Tapi karena kita mengurangi sampah plastik Aku matikan Sudah deh Kalau kalian memilih plastik cutlery Ini menurut aku kalian keren banget Karena membantu membuat bumi kita itu semakin sehat Halo Alea tadi udah makan Alea udah minum susu Sekarang Mama harus ngopi Kalau nggak pusing 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 pelaku Pusing Nah ini aku pesan kopi Ice Latte Dari kedai bahasa Aku tuh kalau nggak minum kopi tuh suka pusing gitu nak Gantian ya Nih Ada Sedotan Cobain ya Aduh enak banget sudah ya Kayak kalau misalnya nggak minum kopi tuh ya Tengkusing banget kepala Kalian ada yang kayak gitu nggak? Kalau ada yang kayak gitu Comment di kolom bawah Dan biasanya kalian harus minum kopi apa Atau mungkin minuman lain yang bikin kalian seger Seharusnya kan jus gitu-gitu ya Cuma nggak tau kenapa Siang-siang ini tuh Pengennya ngopi Anyway Ice Latte dari kedai bahasa ini Aku suka ya Karena Antara komposisi kopi dan susunya itu pas Tapi aku lebih suka kopi yang lebih banyak susunya Banyak banget ibu-ibu yang komen Emang ibu menyusui boleh ngopi? Ya boleh dong siapa bilang Boleh Aku udah nanya dokter juga sih Cuma kan dokter Untuk dokter DSA kan beda-beda ya Jadi coba kalian Tanya aja ke dokter masing-masing Kalau pas lagi menyusui boleh Nggak minum kopi Iya Kalau aku mah nggak apa-apa Aku pesen makanan lagi loh Yang seger-seger Tapi aku aja yang makan Ya Aku mau dong Makanannya Om Don Ski Nah ini dessert Alamama Rujak Dessert itu nggak perlu yang kayak keren-keren Smoothies bowl Blah-blah-blah Ini juga dessert Ini buah Terus seger nih Ada bumbu rujaknya Rujak cobek Rujak cobek Bucandra Oke jadi Ini adalah bumbu Bali Ini jujur banget ya Ini mamaku pasti tau Kalau nonton Aku tuh nggak suka sama rujak ya Nggak tau kenapa Jadi kalau orang pesen rujak Biasanya cuma buah-buahannya doang Aku nggak ngerti kenapa Aku nggak suka rujak Tapi ini aku suka Coba aku rasain aja Dia tuh rasanya pedas Tapi ada aroma apa sih Beda banget Cuma aku nggak tau Tidak bisa mendeskripsikan Ada sesuatu pokoknya Yang berbau-bau Kayak terasi Tapi bukan terasi Apa jalan-jalan terasi? Buat temen-temen yang tau Temen-temen yang tinggal di Bali Kalau Bumbu Bali Rujak bumbu Bali ini Biasanya dia dikasih apa sih? Komen di kolom bawah Supaya aku tau Bahan-bahannya apa Jujur enak sih Pedasnya pas Bukan enak juga kan Makan di villa Jadi kan kita nggak perlu keluar ya Untung ada grapefruit ya Kita nggak grapefruit aja Makannya ya Kalian juga bisa disini Kalau misalnya ini Mantuk tinggal bobot Tuh enak banget cuy Sumpah Jujur Ini kayaknya gue habis sendiri Jadi nanti pada pesen lagi ya Hanya pada mau Habisnya dirujak Siang-siang gini Cuisanya lagi panas Enaknya ngerujak ya Oh iya Tadi kan aku pesen 5 tuh 5 makanan Sekaligus Jadi di grapefruit ini Ada fitur untuk memesan Multi order Jadi kalian bisa pesen Apa aja dalam Satu waktu Jadi nggak usah Kayak nunggu-nungguan Harus satu dulu Nyampe Baru makan Bisa pesen lagi Kayak Posting time banget Sedangkan perut kita Tidak bisa menunggu Makanan terlalu lama Betul nggak? Oke deh Kayaknya aku udah kenyang Alia juga kayaknya mau mandi Jadi buat temen-temen Jangan lupa untuk Selalu mengurangi Sampah plastik Kalau bisa Karena memang Untuk totally berhenti Itu susah Karena kayak misalnya ini Rujak yang aku pesen aja Masih pakai plastik Tapi setidaknya Daripada tidak sama sekali Lebih baik kita mencoba Untuk membantu bumi kita Supaya tetap sehat Ya nggak? Ya nggak? Aduh Oh iya Buat temen-temen juga Yang punya ide Aku harus bikin video apa Kalian komen di kolom bawah Karena pasti mamanya Alia baca Dan jangan lupa untuk Subscribe Like Nggak mau Comment Share ke temen-temen kalian Bye Daaah Jajah 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 Jajah